Hello you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event karena Free Fire terbaru Nah sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia Dan juga bocoran event dari server luar negeri Yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti last is more diamond discount terbaru Ada juga bocoran untuk boyah pas season 5 terbaru Ada juga bocoran untuk kira-kira berapa diamond yang dibutuhkan untuk mengupgrade evo gun shotgun M1014 season 2 terbaru Nah jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip oke Dan seperti biasa sebelum masuk ke bocorannya Bagi kalian yang pengen mendapatkan diamond Free Fire secara gratis Silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu Nah ini kalian bisa lihat ya Ini adalah aplikasi penghasil diamond Free Fire secara gratis Nah aplikasinya adalah snack video Kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi Dan aplikasi snack video tersebut itu sudah terbukti membayar ya Atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan diamond Free Fire secara gratis Nah untuk mendapatkan diamond gratisnya Kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya Yaitu kode spesialnya adalah 233294017 Lalu kalian bisa klik konfirmasi dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi Kalian bisa tonton video di aplikasi snack video Selama 15 menit ya Setiap harinya nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, ovo, shopee, pay, ataupun gopay Nanti kalian bisa top up kan ke diamond Free Fire secara gratis Nah ini kalian bisa lihat ya Ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali Nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi Nah itu ya Jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu Untuk mendapatkan diamond Free Fire secara gratis Oh iya tadi juga belum saya sebutkan Yaitu nanti juga akan ada bocoran untuk karakter yang awakening terbaru Yaitu ada alok awakening ya Jadi silahkan kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai Nah ini jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya Kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama Yaitu ada bocoran Boyah Pass Season 5 Yang sudah fix akan diriliskan besok di bulan Mei 2023 di server Indonesia Nah ini kalian bisa lihat ya Ini adalah bocoran Boyah Pass Season 5 Yaitu dinamakan Neon Drivers itu ya Untuk Boyah Passnya Nah itu sepertinya bertemakan gejah itu ya Seperti ini Ini adalah bundle perempuannya Menurut kalian bagus satu titik itu ya Bundle perempuan dari Boyah Pass Season 5 Yang akan diriliskan di bulan Mei 2023 di server Indonesia Itu sudah fix itu ya Itu sudah fix itu ya Akan diriliskan di bulan Mei Nah itu juga ada hadiah-hadiah background Terus ada juga skin senjata cernek booster ini ya Seperti ini Menurut kalian bagus atau tidak Terus yang selanjutnya itu ada skin mobil ini ya Skin mobil tuk-tuk seperti itu Menurut kalian bagus atau tidak Terus yang selanjutnya ini ada skin apa ini ya Beju gratisan Terus ada juga set bundle-nya itu ya Set bundle laki-laki dari Boyah Passnya Son 5 Nah itu menurut kalian bagus satu titik itu ya Hadiah-hadiah dari Boyah Passnya Son 5 Terus ada juga hadiah-hadiah avatar seperti itu Kalian bisa lihat sendiri Nah itu kalau sudah level berapa itu ya Level 60 itu kalian bisa mendapatkan loot crate Yang bisa berkesempatan mendapatkan bundle Boyah Passnya Son 5 Terus ada juga skin senjata cernek booster Ada juga granatnya seperti itu Dan juga masih ada banyak hadiah-hadiah lainnya itu ya Seperti voucher-voucher Terus ada juga FF coin itu ya Dan juga hadiah-hadiah lainnya Loot crate-loot crate Boyah Pass seperti itu Nah itu menurut kalian bagus atau tidak itu ya Untuk Boyah Passnya Son 5 Yang bertemakan gajah neon seperti itu Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk hadiah terakhirnya Hadiah utamanya itu adalah emote itu ya Di level 140 Terus ada juga ini skin parang di level berapa itu ya Kalian bisa lihat sendiri Dan masih ada banyak sekali hadiah lainnya Ada juga backpack itu ya Backpacknya itu seperti gajah itu ya Gajah cyberpunk seperti itu Sangat keren sekali seperti itu Terus yang selanjutnya ini ada hadiah-hadiah Nah ini ya emote hadiah terakhirnya seperti ini Menurut kalian bagus atau tidak Itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya Untuk Boyah Passnya Son 5 terbaru tersebut Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Terus ini kita langsung saja ya Ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran less is more diamond diskon Yang saya ambil bocorannya dari server luar negeri Nah ini kalian bisa lihat ya Ini saya sudah dapat bocorannya untuk less is more diamond diskon Tetapi itu saya baru dapat bocorannya itu dari server luar negeri Jadi ada kemungkinan nantinya akan diriliskan juga di server Indonesia Dan kemungkinan juga tidak Karena kalian tahu sendiri untuk less is more diamond diskon Itu sudah agak lama sekali ya Tidak diriliskan kembali di server Indonesia Kalau diriliskan kembali di server Indonesia Itu biasanya untuk harga 520 diamond Di less is more diamond diskon tersebut Kalau diamond kalian sisa berapa itu ya Di bawah 99 diamond Itu harganya cuma 15 ribu itu ya Tambah BPN biasanya 1.500 Jadi harganya sekitar 16.500 itu ya Untuk 520 diamond di less is more diamond diskon Tetapi entah juga ya Apakah nantinya di bulan Mei Untuk less is more diamond diskon Itu juga diriliskan di server Indonesia Itu bisa jadi ya Karena sudah agak lama ya Bukan sudah agak lama Sudah lama tidak diriliskan kembali itu ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk less is more diamond diskon Nanti kalau saya sudah dapat bocoran tanggal rilis resminya Di server Indonesia Itu nanti saya akan bocorkan kembali ya Kepada kalian Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk less is more diamond diskon tersebut Terus ini kita langsung saja ya Ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran kira-kira Berapa diamond yang kalian butuhkan Untuk meng-upgrade Evogan Shotgun M1014C Season 2 terbaru Nah ini kalian bisa lihat ya Ini saya sudah dapat bocorannya Nah ini kalian membutuhkan itu adalah 2170 diamond itu ya Untuk tercapai sampai level 8 Yaitu adalah level max dari Evogan Shotgun panjang Season 2 terbaru itu ya Untuk level 2 itu kalian membutuhkan 60 token Dan untuk level berapa itu ya Level 4 itu kalian membutuhkan 120 token Itu kalian bisa tonton saja ya Untuk videonya Kalian membutuhkan berapa token Di setiap levelnya Jadi nantinya Kalau kalian membeli 1 token itu Dengan harga 10 diamond ya Di shop Itu berarti 2170 token Itu dikali 10 diamond itu ya Berarti kalian membutuhkan 20.000 21.700 diamond itu ya Totalnya Kalau kalian membeli tokennya itu 1-1 Di shop Dengan harga 10 diamond Kalau kalian membelinya itu Di Apa itu ya Di loot crate token Evogan Itu biasanya akan Lebih murah itu ya Apalagi kalian diharuskan Meng-sepin Kalau di Faded Well Itu agak mendingan ya Daripada kalian diharuskan Meng-sepin Di look royal ya Semoga saja Nantinya untuk Evogan Crimson tersebut Itu semoga diriliskannya Di Faded Well ya Jadi kalian tidak begitu Menghabiskan Banyak diamond Walaupun untuk Meng-upgrade Sampai level maxnya Itu kalian membutuhkan Sekitar 21.700 diamond itu ya Berarti berapa rupiah Kalian bisa hitung sendiri Itu ya Parah sekali Tetapi untuk efeknya Itu kalian bisa Sampai level 8 Dan memiliki efek Yang lebih bagus Itu ya Daripada Evogan yang lainnya Nah itu Jadi silahkan Kalian bisa tunggu Saja ya Untuk Evogan Shotgun panjang Terbaru tersebut Itu kemungkinan Besar akan diriliskan Di bulan Mei besok ya Bersamaan dengan Event Crimson Terbaru Nah itu Jadi silahkan Kalian bisa tunggu Saja Bersamaan juga Dengan karakter Orion terbaru ya Untuk Perilisannya Nah itu Jadi silahkan Kalian bisa tunggu Saja Kalian bisa Persiapkan Demon kalian Bagi kalian yang Pengen memborong Untuk Evogan Shotgun M1014 Crimson Terbaru Tersebut Nah itu Jadi silahkan Kalian bisa Tunggu Saja Terus Ini kita langsung Saja ya Ke Bocoran Yang selanjutnya Yaitu Ada Bocoran Karakter Alok Awakening Terbaru Nah ini Kalian bisa Lihat ya Ini saya Sudah Dapat Bocorannya Katanya Untuk Karakter Alok Itu Nantinya Bisa Awakening Itu ya Di Update An OB40 Yaitu Adalah Update An Di Bulan Depan Itu ya Nah itu Jadi silahkan Kalian bisa Tunggu Saja Untuk Tampilan Dari Karakter Alok Awakening Itu Seperti Ini Menurut Kalian Keren Atau Titi Untuk Bundle Seperti Seperti Hologram Hologram Seperti Itu Dan Juga Hologram Bulat Bulat Di Bawah Menurut Kalian Bagus Satu Titik Untuk Karakter Alok Awakening Tetapi Sayangnya Saya baru Dapat Bocoran Gambarannya Belum Ada Bocoran Untuk Skill Dan Juga Untuk Videonya Dari Karakter Alok Awakening Terbaru Tersebut Tetapi Menurut Saya Perkiraan Saya Sudah Fix Nantinya Ini akan Diriliskan Di OB40 Nah Itu Silahkan Kalian Bisa Tunggu Saja Untuk Karakter Alok Awakening Terbaru Tersebut Nanti Kalau Saya Sudah Dapat Bocoran Untuk Skillnya Itu Nanti Saya Bahas Lagi Untuk Kalian Pastinya Nantinya Skillnya Sangat OP Parah Karena Kalian Tau Sendiri Untuk Karakter Alok Itu Sudah OP Apalagi Awakening Sangat Mantap Sekali Nah Itu Silahkan Kalian Bisa Tunggu Saja Untuk Karakter Alok Awakening Terbaru Tersebut Nah Itu Untuk Semua Bocoran Kali Ini Semoga Sedikit Bocoran Kali Ini Bermanfaat Bagi Kalian Nah Berarti Cukup Sekian Video Kali Ini Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Kalian Klik Tombol Like Dan Subscribe Jangan Lupa Subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax